Enggak manusia, enggak mahluk web, sama Kelakuannya sama, kalau uang ini Udah Udah masuk ya Nih, udah saya sawer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mata Putih Malam hari ini saya berada di sebuah tempat Dimana tragedi Pembantaian Yang dilakukan oleh Beberapa preman Sebenarnya preman itu mabok Ini terjadi di tahun 98 ya teman-teman Dan di era itu Jamannya itu zaman sinden Ataupun zaman Tanggapan Jaipongan Kalau mungkin di era sekarang itu Enggak ada tanggapan seperti itu ya Adanya tanggapan ataupun sewaan Itu Ya kayak orkes, orjen tunggal Ataupun kayak Artis-artis pantura gitu teman-teman Nah ini kita berada di Sini ya ini adalah Dimana Dulu ya ini Lahan ini itu Dijadikan lahan Kayak pagelaran Pagelaran sinden teman-teman Jadi penontonnya itu banyak Penontonnya itu dulu di bawah Jadi ini ada lapangan dulu Memang terus ini dibikin kayak panggung Zaman dulu kan gak ada panggung ya Terakhir 98 Ini menarinya itu disini Penarinya di bawah itu Kayak lapangan Jadi semuanya menonton gitu teman-teman Dan Ya terjadilah beberapa orang itu Kayak Antara preman ini dan preman itu Dulunya itu kayak tawuran gitu Geng-gengan Jadi Ketika itu berimbas ke Semua Ya sinden itu Akhirnya meninggal semuanya di tempat ini Ya Jadi Ada yang memanfaatkan di kerusuhan tersebut Ada yang Memang gak sengaja kena Zaman dahulu itu Apa itu namanya ya Yang Susah disebut ya Dan Ada beberapa yang memang Salah Lemparan Dan meninggal Ada juga yang memang Mencari kesempatan Kayak Memperkaos Dan Ini saya berada disini Jadi Ada Beberapa orang yang berhasil Mengaktifkan tempat ini kembali Dan saya dapat infonya Kalau mau mengeluarkan Satu sinden Itu harus bakar Duit Nah disini Saya sudah mempersiapkan uang Untuk mencoba ya Ini Bukan bermaksud saya Menghina apapun Yang jelas Saya disini itu Untuk mencoba Membuktikan Adanya Makhluk di tempat ini Yaitu yang katanya Kalau kita bakar duit Duitnya itu yang dibakar Akan Masuk alam goib Dan Memanggil Sinden itu Ibarat kita itu Menanggap Menanggap Para sinden yang Telah Meninggal Ada yang berkata Seperti itu Nah disini Saya ingin mencoba Membuktikan Apakah sinden itu Akan muncul Di tempat ini Ketika saya bakar duit Saya pun gak tahu Ini ada duit 3 juta ya teman-teman ya 3 juta Uang 3 juta Ya 3 juta Dan Ya Tangkapan Sinden kan Memang sekarang itu Rata-rata 3 sampai 5 juta Nah kita siapkan 3 juta untuk Bakar duit Di tempat ini Katanya itu adalah Sebagai ritual Kemarin ada yang bakar Katanya 100 ribu Itu pun gak sengaja 100 ribu itu kebakar Katanya itu sedang Mereka itu sedang Membakar hasil buruan Karena tempat ini memang Sejak itu Sudah tidak dikunih Ya Jadi ada yang Membakar hasil buruan Terus uangnya itu Uang mereka itu kabur Tenang angin Dan terbakar disitu Akhirnya Ada yang menari Disitu Dan Kata mereka Tareanya itu Asik Dan Mereka Menari Hingga Mereka Kelelahan Dan Pingsan Nah itu yang menyebabkan Banyak orang yang mencoba Tapi ada yang berhasil Dan ada yang tidak Gitu Jadi Disini saya mencoba Lakukannya Ya Saya gak tau Saya tanpa ritual Atau dengan ritual Saya gak tau juga Yang jelas Saya coba lakukan Ya Hanya dengan bakar-bakar aja Sekarang kita coba Bakar yang 100 ribu Ada tanda Mas Hewi Oke Mungkin Ini ada 50 150 150 Jadi yang kita bakar ini Uangnya masuk ke alam goib Teman-teman Jadi mereka yang Di alam goib itu Akan Mengerti Ataupun Bisa menikmati uangnya Belum menemukan tanda ya Jadi kita coba lagi Ini udah 200 ribu Teman-teman Ini bukan bermaksud saya Tidak mensyukuri Uang Tapi memang Ini tuh Saya ingin mencoba Apakah memang berhasil Atau tidak Udah 200 ribu ya Teman-teman Ini ada lagi 200 ribu gak ada Kita coba ya 300 ribu Habis 400 400 ya teman-teman ya 400 500 500 500 600 Gak ada tanda-tanda Saya coba nanti Mungkin Sampai 1 juta Kalau memang gak ada Kita ini ya Teman-teman ya Kita pulang aja Kalau gak ada Perubahan Atau tanda-tandanya 600 700 700 800 800 800 selamat menikmati kok beneran ya saya gak nyangka loh saya pikir gak nyata ternyata nyata masefi ngapain astaghfirullahaladzim terpengaruh terus atau saya tinggal aja ya teman-teman ya biarkan masefi menari disini padahal saya itu ingin mencoba tapi malah masefi yang terpengaruh ini teman-teman kelakuan masefi yang tidak kuat menjaga iman seperti ini kelakuannya masefi masefi saya gak tahu masefi mendengar alunan musik atau enggak tapi kalau saya gak mendengar loh saya gak mendengar sama sekali kayak sunyi aja gitu kayak masefi itu kayak menikmati apa memang alunan nadanya itu yang hanya bisa mendengar hanya masefi karena saya gak terpengaruh jadi saya gak bisa mendengar apapun merusak rencana ini masefi kita tunggu aja ya teman-teman ya saya beri waktu masefi untuk menari sekitar 2 menit lagi saya tunggu nanti kalau memang udah ini saya keplak masefi pasti saya keplak dia oke saya tunggu 2 menit 1 menit udah lah keterlaluan kenapa misal bocan nakal kamu ya apa yang dibukul misal kamu ngapain nari-nari nari iya misal terpikat terpikat iya Astaghfirullahaladzim berarti iya misal saya terpengaruhi oleh dia misal Allah masefi kembali kamera aja fokus masefi iya iya saya tidak bisa menikmati alunanmu saya tidak bisa maaf maaf ini lagi oke saya akan memberikan lagi tapi saya minta 1 keterangan oke tiga lembar lagi oke tiga lembar oke tiga saya minta informasi ini memang mahluk goib enggak itu enggak manusia enggak mahluk goib sama ya kelakuannya sama kalau uang ini udah udah masuk ya nih udah saya sawer udah udah disawer sekarang saya mau tanya kamu itu siapa kamu yang mana sinden itu banyak kamu yang terakhir meninggal yang lain juga akan muncul jadi saya harus membakar semuanya nanti yang lain akan muncul sayang sekali saya harus membakar uang sebanyak ini hanya untuk makhluk yang tidak jelas seperti kamu sangat sayang saya pun saya enggak tahu ya saya enggak bisa menikmati tarian jahipongmu menurut saya tarian jahipongmu itu kayak tarian yang minta-minta saya di lampu merah kenapa jelaskan semuanya diam dulu diam gak usah menari saya enggak butuh tarianmu jadi teman-teman jadi teman-teman saya berebut loh sayang itu sayang itu dan akhirnya mereka cekcok mereka baku hantam sambil membawa ini ya sabit mereka ini dan ini yang terakhir meninggal karena dia enggak langsung meninggal tapi inilah yang tadi saya katakan ada yang memanfaatkan kesempatan memperkaos ya ini dia yang dia lihat yang sampai dia terakhir dia meninggal di tempat ini jadi saya enggak di tempat ini ataupun panggung cekong ini memang panggung ini dia berkata jalan karena kalau sewanya itu sedikit cuman saweranya itu yang luar biasa banyak banyaknya luar biasa jadi dari bawah itu melempar koin ya jadi zaman dahulu itu koin yang paling berharga itu koin ya koin 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 seribu zaman dulu mungkin banyak ya seribu zaman dulu kayak seratus ribu zaman sekarang mungkin ya tapi maaf saat ini kamu tidak bisa melakukan ini kamu tidak akan pernah bisa melakukan ini saya tidak akan pernah mengizinkan tempat tindakan saya tutup hubungan antara makhluk koin dengan manusia akan saya tutup Allah A'udhu billahi minas shaita jim bismillahirrahmanirrahim 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 Beberapa uang kita jadi abu teman-teman Karena diserap semuanya oleh dia Jadi abu Jangan sampai ada yang melakukan hal ini ya Jadi abu teman-teman Kalau kalian tahu simbol ini Pasti kalian pernah melihat di buku titis CD 2 Halaman terakhir Seperti ini Cuman agak melingkar Ini dihubung Ya itu adalah segel teman-teman Sebuah raja segel Alhamdulillah Teres Selama saya masih hidup Segel ini Akan tetap Ada Cuman kalau saya sudah Meninggal Suatu saat lagi manusia kan ada umurnya Segel ini akan terbuka Karena segel ini terhubung dengan kekuatan saya Jadi Selama saya masih hidup Sekarang kan usia saya itu sudah 33 tahun Berarti Kalau sesuai dengan kanjeng nabi Maka 30 tahun lagi Ya Jadi segel ini masih bisa bertahan selama 30 tahun lagi Namanya umur juga gak tahu Kadang kita bisa lebih Bisa juga bisa kurang Ya Yang penting Selama kita hidup Berusaha lakukan yang terbaik Insya Allah Insya Allah Ya Ayo Mas Yafi Kita balik Tempat ini sedaman Mau bakar duit 100 juta Astaga Sekalipun Gak akan Pernah bisa Mengunculkan Siden gaib tersebut Ya Ayo Mas Yafi Bismillah Satu lagi misal Mana Astaga Ayo Mas Yafi Kantongnya bolong Ternyata Mas Yafi Iya